Kok saya ngeliatnya yang ngasih perizinan itu kok kayak yang datar ngomongnya begitu, pucat. Ya awalnya kami pikir ya paling hantuk ini, subuh, punggung saya tuh berat seperti ada yang sesuatu yang digendong di bunda saya begitu. Sampai akhirnya ketemu di tempat yang tadi pertigaan udah nggak ada pertigaan. Tadinya cabangnya itu cuma pertigaan. Pas saya datang cabangnya jadi tujuh. Seperti apakah suara tersebut terdengar seperti wanita dan pria atau keduanya pria? Tidak pria, tidak wanita, seperti unisex. Tolong, 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 tolong. Ada itunya? Matahari yang saya pikir itu matahari terbit mas. Ternyata itu matahari tenggelam. Selamat datang di Cerita Merinding. Cerita yang membuat kalian tidak bisa berpaling. Hari ini bersama saya host yang akan memandu acara ini. Saya sudah mengundang seorang narasumber yang memiliki cerita katanya cukup membuat kita merinding. Dia adalah seorang pendaki. Ceritanya mungkin akan bikin penasaran. Apalagi saya belum dengar. Makanya tanpa berlama-lama saya akan mengundang. Ini dia orangnya. Halo mas. Dengan siapa mas? Saya Sunario. Bapak Sunario. Bapak atau mas? Mas belum menikah? Belum menikah. Mas Sunario. Mas Sunario dari mana ini mas baru boleh tahu? Purworejo Selatan. Purworejo Selatan. Purworejo Selatan itu kota yang bisa disingkat. Jaksel gitu. Jarang itu. Biasanya kalau orang-orang Purworejo Selatan itu anak gaul-gaulnya itu ngomongnya Pursel. 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 Kayak kado gitu-gitu. Miripnya Pursel ya. Purworejo Selatan 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 ya. Oke jadi mas Sunario. Sebelumnya ini ga apa-apa ngerokok ya? Ga apa-apa mas. Ga apa-apa. Kita memang santai disini karena ceritanya agak membuat merinding. Jadi kita harus lebih relax. Biasanya saya surya cuma udah habis bawa dari rumah. Oh gitu. Beli tadi. Lebih mahal ini mas. Oh iya po? Harusnya. Bisa dibeliin soalnya. Ah. Katanya tadi beli. Masnya bisa. Iya dibeliin maksudnya. Tadi itu kan. Ya sama-sama beli toh. Oh iya iya iya. Jadi mas Sunario ini dari. Langsung dari Purworejo kesini? Dari Purworejo. Memenuhi undangannya Jenengan. Oh gitu. Oke. Berarti ga sempet tinggal seminggu dulu. Oh ga ada. Langsung. Naik apa mas? Delman. Hehehehe. Masa naik Delman. Delman ya? Gak. Naik. Apa itu? Kereta. Kereta. Delman nya ga? Ga bercanda. Ga dibawa? Ga. Tapi ada Delman? Gak punya. Gak punya? Orang kaya itu punya Delman itu. Oh gitu. Oke oke. Tapi kita ga cerita Delman ya. Sudah kan mahal mas. Aduh jatoh. Aduh. Itu kenapa? Jatuh sendiri. Aduh jatoh. Hehehehe. Kepalanya jatoh. Hehehehe. Topinya. Hehehehe. Oke. Aduh duduh duduh. Jabatannya jatoh. Hehehehe. Bisa aja mas ya. Hehehehe. Padahal kan ga ada yang demo mas. Oh iya ya. Masa bisa jatoh mas. Mas Sunaryo. Mas Sunaryo. Boleh kasih tau dulu ke pemirsa kita. Mas Sunaryo ini profesinya apa. Kegiatan sehari-harinya apa. Boleh. Saya itu kerja. Hehehe. Apa itu ya namanya. Hehehe. Apa ya kok orang kota itu. Taunya apa itu. Bikin. Apa itu. Pintu. Bikin pintu. Hanya pintu. Saya. Spesialis bikin pintu mas. Oke. Dari kayu term besi. Term besi. Ya. Itu kayu yang secara kualitas di bawah jati atau di atas jati. Di bawah jati tuh. Tapi kuat dia anti rayap. Anti rayap. Masnya kalau mau bikin bisa pesen ke saya. Itu kita bisa bikin yang 5 mili juga. Dari 5 mili sampai ke 50 mili bisa kita bikin. Kecil itu mas. Apa? 50 mili tebelnya. Ya. Oh kirain tingginya. Oh kan. Tingginya ada yang sampai 3 meter. Ada. Yang orang rumah-rumah besar itu. Eh eh eh. 3 meter. Rumah-rumah indosiar. Eh. 3 meter tuh ada yang bukanya. Tapi ringan. Oh ringan. Engselnya bagus. Oke. Nanti kita pilih. Sorry mas. Kita tetap balik ke cerita-cerita kayu mas ya. Nanyanya profesi. Ya maaf saya. Saya suka tertarik dengan profesi-profesi seperti itu. Bikin pintu sudah lama ya. Sudah lama sekitar 25 tahun. Oh sudah banyak pintu yang kamu bikin mas ya. Banyak. Enggak terhitung ya. Enggak usah dihitung. Enggak usah. Enggak usah. Kita akan balik lagi. Kegiatannya adalah bikin pintu di Pursel. Oke. Pursel bikin pintu. Jualannya juga di Pursel. Di OIS kita. Indonesia. Oh main. Pesanannya. Oke. Dari Tokped gitu-gitu. Baru-baru ini Tokped. Sudah mulai open ini ya. Online gitu ya. Ada adik-adik saya yang ngurusi. Oke. Berarti mas itu membantu keluarga juga. Tokped. Jual pintu. Oke mas. Itu tadi kegiatannya sudah punya istri belum ya? Belum. Belum punya istri. Pacar punya. Pasangan. Ada. Ada. Berarti sudah atas izin pasangan untuk bisa cerita disini. Oh sudah. Sudah. Pasangannya nggak dibawa? Enggak. Kenapa? Baru-baru ini berpisah. Begitu. Ya udah. Kita fokus ke cerita merinding aja ya. Udah jangan sedih mas. Udah nggak apa-apa. Nggak usah sedih. Teringgak aja. Iya. Saya paham perasaan mas. Tapi kita balik ke cerita merinding dulu. Tadi menurut profile yang tim kita cari. Mas adalah seorang pendaki. Jangan nangis mas. Pacara saya. Mas. Sorry. Seliku dengar laki-laki. Pakai rajin pintu aluminium. Oke. Mencari pintu yang lebih kokoh. Lebih kuat. Dia bilang pintunya nggak dimakan rayap kalau dari aluminium. Stainless steel. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Minum dulu mas. Biar tenang. Minum dulu aja mas. Minum. Minum lebih. Aman mas ya. Sudah. Di cerita itu nanti akan kita ceritain lagi. Mas boleh curhat setelah kita cerita tentang pengalaman yang bikin merinding ini. Aman ya. Sudah tenang? Oke. Mau bakar rokok lagi tidak? Boleh. Biar lebih tenang. Oke. Jadi mas ini kan diundang karena mengirim email. Dari semua email yang masuk ke email kita. Kita memilih cerita dari mas untuk diceritakan di sini ya. Baiklah kalau begitu kita langsung aja masuk ke ceritanya. Mari kita saksikan cerita merinding. Ini dia ceritanya. Jadi awalnya tuh biasa aja gitu mas. Gak ada perasaan. Saya itu mau mendaki gunung Salak mas. Oh ini ceritanya di pendakian gunung. Pendakian. Gunung Salak. Gunung Salak. Oke. Kita itu mau mendaki istilahnya itu One Day Climbing gitu mas. One Day Climbing? Jadi bahasa sekarangnya itu tek tok. Tek tok? Naik langsung turun. Oh. Gak ngecam gitu mas. Gak ngecam. Oke. Nah. Kita itu janjian dari jam 3. Hmm. Pagi. Jam 3 pagi. Oke. Saya naik motor dari Purworejo ke Bogor. Purworejo ke Bogor. Jauh lah itu. Jauh mas. Iya. Saya itu lewat berapa gunung itu ya. Iya kan? Iya. Naik-naik dari Purworejo lewat jalur selatan. Saya berapa jam itu saya naik motor itu 10 jam mas. Kenapa milinya naik motor mas? Lebih murah. Oh gitu. Itu boleh tau berapa orang yang ikut berapa? Dari Purworejo saya sendiri. Sendiri? Saya ketemu sama dulu temen kampus di Win. Win sini loh mas. Masnya kuliah Win. Di apa itu namanya? Cibutat itu. Iya. Gak jauh dari sini kan? Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Cuma berapa menit dari sini. Dulu saya sering main kesini. Oh gitu. Jadi sebenarnya mas ini sudah cukup sering kesini. Udah. Kuliah kah di Win? Oh kuliah juga. Jurusan apa? Seni pintu. Oh berarti itu fakultas seni ya. Oke. Jurusan seni pintu. Dulu belum jurusan mas. Masih apa dulu itu. Konsentrasi. Konsentrasi. Oh sekarang sudah. Jadi seni konsentrasi pintu. Fakultas seni konsentrasi pintu. Oke. 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 Ketemu berangkat dari Purworejo. Dari Purworejo. Dari Janjian. Janjiannya itu di Basecamp Ajisaka namanya. Basecamp Ajisaka. Oke. Oke. Nah saya pikir kan karena mereka dekat ya pasti mereka datang duluan. Ternyata ketika saya datang mereka belum datang mas. Oke. Kecewa saya tuh. Eh udah lama nggak ketemu. Kita pengen daki lagi. Terus ya udah saya nunggu. Masih slow-slow. Masih slow-slow. Slow-slow. Gitu. Saya masih nggak curiga-curiga. Tapi mereka itu akhirnya ya nggak terlalu lama juga sih ya jam 4. Dari jam 3 janjian. Dari jam 4. Dari jam 4. Dari jam 4. Oke. Cuma 1 jam. Wah yang biasa telat. Begitu. Berarti masnya nunggu selama 1 jam di? Di Basecamp. Di Basecamp tadi sendiri. Sendiri. Oke. Apa yang mas lakukan dalam selama sejam menunggu itu? Ya duduk-duduk aja. Yang dulu kan belum ada handphone ya. Oh ini setahun berapa? 98. 98. Masih pager dulu. Oh. Berarti komunikasi via pager. Ya nggak bisa. Dulu pager itu kan kita. Harus ke. Nelfon dulu. Dari nelfon baru dikirim. Pesan singkatnya berapa. Karakter begitu kan. Tunggu ya gitu-gitu doang. Oke. Ini mau ketinggalan gitu-gitu kan kalau pager. Ya betul. Yang. Pirip-pirip pager kebubunya. Ada lagunya itu loh. Ya. Pirip-pirip begitu bunyinya. Karang bunyinya pager gini bisa. Karang bikin sarang. Karang bikin garang. Ada lagunya dulu. Iya. Nggak sempet ya masnya. Belum. Saya agak jauh ketinggalan mas. Oke. Saya kan baru lah. Jadi. Akhirnya setelah. Mas saya lahir kayaknya saya udah mulai belajar bikin pintu itu. Aduh. Aduh jatuh. Palahnya juga. Hehehe. Masnya makannya jangan sampai gini-gini mas. Biar. Hehehe. Nggak ah. Sampai mana tadi? Sampai. Nunggu. Pidip-pidip. Pager kebubunya. Suka mancing. Enggak. Saya kan tadi masnya nak. Nunggu. Nunggu. Ya diem aja sambil rokokan. Hehehe. Kemudian sejam kemudian. Datang. Datang. Habis datang itu. Kita tuh. Awalnya kita naik gunung aja. Berapa orang tadi mas? Apa? Temen-temennya. Dua orang. Berarti termasuk mas jadi tiga orang. Tiga orang. Siapa aja boleh tau namanya? Boleh disebutkan mungkin? Tidak? Boleh. Namanya siapa aja? Saya Sunario. Sunario saat itu. Kemudian. Sukitra. 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 Aduh. Satu lagi tuh. Aduh. Sopo. Jangan ngeku. Sunario. Sukitra sama James. James. Saya mikir. Ini mohon maaf ya. Oke. Saya kiranya tadi akan susu juga. Oh enggak. Ini memang James namanya ya? Oh enggak. Panggilannya James. Panggilan. Nama aslinya tuh. Koko Lomel. James. Koko Lomel. Ada mas pemain bola. Enggak. Tapi bukan ya. Bukan. Ada. Sunario. Sukitra. James. James itu nama aslinya. Panggilannya. Nama aslinya. Tatrang Sunarta. Sunarta aja ya? Tatrang Sunarta. Ya dipanggilnya si James itu. James. Ya maksud saya. Sunario. Sukitra. Sama Tatang. Tatang ke James itu bagaimana? Ya tongkrongannya itu. Hanya-hanya tongkrongan aja ya. Oke. Agak jauh sebenarnya. Oke. Kemudian jam 4. Tatang. Dan. Nah kita. Kita akan. Jalan. Terus. Apa namanya. Kita jalan awalnya itu kita ngerasa kayak biasa aja gitu loh mas. Itu kan di gunung daerah pegunungan Halimun itu kabutnya tebal. Begitu. Terus kita naik gunung awalnya kita biasa aja sampai. Kita di base game itu. Di pos si Maxi itu berizinan. Kok saya ngeliatnya yang ngasih perizinan itu kok kayak yang datar ngomongnya begitu. Pucat. Ya awalnya kami pikir ya paling hantuk ini. Ya awalnya sungguh ya. Terus. Ya awalnya gak apa-apa lah kan. Terus kita jalan lagi. Baru jalan sekitar 30 menit itu saya kayak ngeliat ada sekelibat gitu loh mas. Sekelibat? Oke. Apa itu maksudnya lewat atau? Putih begitu kayak. Berdiri lewat? Kita lagi jalan. Set. Terus tiba-tiba ada. Set gitu. Jadi. Saya tuh jalan di tengah mas. Oke. Yang depan tuh si James itu si Tatang itu. Terus saya belakang langsung hidrat. Kita jalan. Terus kayak dibelakang tuh ada suara. Kesak gitu. Kayak entah suara. Entah suara apa itu. Ya gimana? Kesak. Nah gitu. Kayak ada langkah begitu. Terus. Nengok saya ke belakang. Hmm. Ada seperti sekelibat putih. Kayak kuntilanak gitu. Sas gitu. Oke. Terus kita. Akhirnya kan. Yang nengok saya doang. Saya doang gitu. Terus saya nengok. Astagfirullah. Saya nengok ke depan. Ternyata sosok itu ada di depan kayak gak jelas begitu mas. Oke. Astagfirullahaladzim. Saya nunduk. Astagfirullahaladzim. Mas saya nunduk tidak berani menatap? Gak berani. Oke. Baca doa saya. Terus pas nengok lagi udah gak ada. Memang yang saya salah lakukan itu memang mitosnya tidak boleh nengok ke belakang apapun yang terjadi. Oke. Sebetulnya. Menurut mitos. Mitos. Makanya dua kawan saya itu gak nengok. Oke. Begitu. Terus kita jalan lagi. Jalan lagi. Jalan lagi. Jalan lagi. Begitu. Sampai akhirnya. Itu saya mau cerita ke teman saya tapi takutnya nanti teman saya ikutan takut gitu. Pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Iya kan. Oke. Itu saya gak cerita begitu kan. Jadi selama perjalanan. Setelah melihat sosok itu tidak cerita ke teman. Memang mas simpen aja. Oke. Begitu. Kita jalan bertiga. Set. Pas lagi jalan bertiga itu perasaan saya gak enak terus. Gak enak terus. Kayak punggung saya itu berat seperti ada yang sesuatu yang digendong di bunda saya begitu. Sampai akhirnya kita ketemu pertigaan gitu mas. Ada kiri. Ada kanan. Dua-duanya nanjak. Kita bingung. Ini kiri atau kanan ini. Ya tau. Akhirnya teman-teman Sukitra dan James itu bilang. Bingung juga kita. Akhirnya kanan atau kiri. Akhirnya kita bilang kanan aja wes. Kanan. Kanan. Kita jalan kanan. Set. Tapi semakin lama semakin curiga ini. Bukan jalannya ini. Kenapa? Karena jalannya semakin kecil mas. Oke. Semakin tidak terlihat jalan setapahnya begitu. Oke. Dan luar biasanya ketika saya jalan. Dan jalannya semakin kecil. Itu seperti terlihat sosok yang tadi. Saya semakin yakin wah kita salah jalan ini. Oke. Kita harus balik ini. Balik ke pertigaan tadi ambil yang satunya lagi. Oke. Balik. Apapun itu balik. Kita putar balik. Oke. Akhirnya yang tadinya Sukitra di belakang. Jadi dia pimpin jalan. Yang paling depan. Yang paling depan. Belakang saya di tengah. Itu jalan lagi. Sepanjang jalan. Saya tuh gak enak perasaan mas. Gak enak perasaan mas. Gak enak perasaan. Sampai akhirnya ketemu di tempat yang tadi. Pertigaan udah gak ada. Wow. Tadinya cabangnya itu cuma pertigaan. Pas saya datang. Oke. Cabangnya jadi banyak mas. Tujuh. Jadi pertujuan. Oke. Dari pertigaan. Jadi pertujuan. Oke. Ini saya dalam hati ya mas. Wes ngawur. Ya saya. Mama saya sudah merinding. Iya. Merinding mama. Pada saat itu saya kebingungan. Oke. Harusnya kan kalau ke kiri pulang. Ke kanan lanjut pendakian. Iya. Saya mikir gimana ini. Dan luar biasanya. Semuanya nanjak mas. Pertujuan itu nanjak semua. Nanjak semuanya. Kami pikir tadinya mau. Udah kita pulang aja. Tapi gak ada yang turun. Naik semua. Semua naik semua. Saya mikir dalam hati si James ngomong. Ini berarti kita gak akan pulang. Gak akan bisa pulang. Kecuali kita bisa menyelesaikan pendakian ini. Wah bingung semuanya. Sampai akhirnya ya kami tidak punya pilihan. Selain menyelesaikan pendakian ini mas. Akhirnya lanjut. Lanjut. Wow. Pas lanjut. Itu sekitar. Kan ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Begitu ya. Saya tuh ambil cabang yang kedua mas. Cabang yang kedua dari tujuh itu. Oke. Jalan tuh. Sukitra di depan. Maju ke depan. Jalan. Terus di belakang itu si James. Kami jalan. Terus saya tuh penasaran kok di belakang kayak gak ada suara gitu. Padahal harusnya ada James. Ada James harusnya ada. Oke. Tatang. Tatang itu. Harusnya kan ada suara tangkah kakinya tuh. Betul. Cahayanya ada dari headland itu. Oh. Ada. Oh oke. Terus saya kayak nengok ke belakang untuk memastikan James ini gimana. Pas nengok ke belakang James udah gak ada mas. Wah sebentar. Ini cahayanya ada, Jamesnya gak ada. Pas kita jalan tuh kan cahaya ada kelasa kan. Iya kelasa. Membentuk bayangan kaki kita tuh. Betul. Itu ada. 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 Oke. Tapi langkah kakinya tidak terdengar. Oke. Saya nengok ke belakang tuh. Pas nengok. James udah gak ada. Kaget dong saya. Iya. Cahayanya juga gak ada. Saya nengok ke belakang James gak ada tuh. Astagfirullahaladzim. Saya nengok ke depan baru mau manggil kawan saya si Sunario tuh. Kok Sunario manggil saya sendiri. Iya itu manggilnya sendiri. Sukitra. Sukitra. James gak astagfirullahaladzim. Mas itu artinya apa? Sukitra udah gak ada di depan saya. Sudah tidak ada. Gak ada. Jadi tiba-tiba mas dia sendiri. Gak enek. Ngeri. Ngakur ya. Bingung saya tuh. Nengok ke belakang gak ada. Depan gak ada. Aduh ya Allah, aku berpiek. Masnya nangis? Mas pernah enggak sih ada di posisi yang mas tuh ketakutan, yang mau nangis tuh bingung tapi enggak bisa nangis tapi pengen nangis. Tapi mikir kalau nangis pun buat apa. Ya Allah, gimana ini? Lalu apa yang mas lakukan saat itu setelah nangis? Saya kembali lagi ke pertujuan tadi. Balik lagi dalam keadaan sendiri? Saya baru jalan sebentar kan. Balik mas, saya turun sekitar satu jam. Pertujuannya enggak ada. Pertujuannya enggak ada. Saya bingung saya enggak ada. Saya bingung mas. Jadi tiba-tiba pertujuannya enggak ada, yang ada hanya jalur satu atau bagaimana? Cuma satu jalur aja. Satu panjang yang tadi mas lewatin? Oke. Dan jalannya tidak menurun. Nanjak juga? Jadi maju nanjak, mundur nanjak. Tengah-tengahnya aku bingung. Aku akhirnya jalan mas. Maju ke depan. Jalan. Aku masih mikir harus diselesaikan. Ini ujian dari Gunung Salak. Maju saya jalan terus. Saya udah jalan berjam-jam mas. Tapi matahari kok enggak terbit-terbit. Malah sudah berjam-jam. Berjam-jam. Kondisi itu masih kayak subuh seperti awal pendakian. Ya awal pendakian mas. Persis mas. Tidak ada suara apapun. Enggak ada. Itu cuma ada fajar gitu mas. Ya, ya, ya. Fajar yang menyengsing. Ya. Saya jalan, 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 jalan. Alhamdulillah mas. Saya jalan sekitar 2 jam. Itu jalan kami total-total saya. Itu total-total dari awal jam 4 itu ada 7 jam mas. 7 jam harusnya di jam 11, sekitar jam 11. Tapi di jam ke 7 itu baru matahari terbit mas. Wow. Itu kayak gimana ini? Dan akhirnya matahari terbit bikin saya agak tenang mas. Cuma mataharinya itu aneh mas. Bagaimana anehnya? Karena dia bersinar tapi ditutupi awan. Seperti ditutup awan? Awannya hitam atau awan biasa? Awan biasa. Oke. Ditutupi awan. Jadi sinar yang kelihatan dari bulatnya matahari karena tertutupi awan. Itu seperti huruf R. Seperti huruf R. Matahari tertutup awan. Sehingga sinarnya seperti huruf R. Bingung saya. Tanda buruk. Ini maksudnya roh halus ini. Roh pasti maksudnya. Mau ditunjukkan. Saya jalan lagi. Luar biasanya mas. Matahari yang saya pikir itu matahari terbit mas. Ya. Ternyata itu matahari tenggelam. Sebentar. Ini kondisinya siang jam sekitar kita anggap jam 11. Yang mas kira itu adalah matahari terbit. Oke. Ternyata tenggelam. Oke. Padahal saya malam itu subuh. Berangkatnya subuh. Subuh. Pas matahari muncul ternyata sepertinya saya yang dikacaukan penglihatannya begitu ya mas. Ternyata matahari terbit itu ya. Gelap. Ternyata itu sunset mas. Wow. Saya semakin kacau pikiran tuh. Dan ini kondisi masih sendiri. Yuk. Oke. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mendengar suara air. Oke. Saya mendengar. Saya pikirnya kacau ini kacau ini. Saya harus turun bagaimanapun caranya. Saya mengingat prinsip air berdasarkan dari arsimeris. Ya. Maaf. Newton. Berdasarkan dari Isaac Newton. Itu kan air akan mengikuti gaya gravitasi. Gravitasi. Sifat zat cair. Turun. Ke bawah. Betul. Oke. Turun lah saya mas. Turun. Mengikuti air. Itu tadi. Saya ikuti air. Saya cari sumber airnya. Ada seperti sungai kecil. Ya. Saya ikuti. Ternyata airnya masuk ke dalam tanah mas. Loh. Tidak mengalir dia. Jadi airnya mengalir. Oke. Tapi kemudian dia masuk seperti ke dalam gua kecil begitu. Lobang. Jadi saya gak tau lagi airnya kemana. Gitu. Iya. Bingung saya. Bingung. Kacau ini. Gimana ini. Tapi setidaknya saya bisa minum. Oke. Oke. Bisa awus itu. Dan bilang. Bilang. Saya minum air. Pas saya minum. Baru cuci muka begitu kan. Sambil minum. Tiba-tiba. Setelah cuci muka. Kucek muka. Ini. Set 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 set. Menganan ngiring. Menganan ngiring. Menganan ngiring. Menganan ngiring. Menganan ngiring. Menganan ngiring. Tiba-tiba pas selesai saya usap. Basu muka saya. Menganan ngiring. Ada kaki. Kaki. Gak napak. Melayang. Oke. Dan. Ada kain putih mas. Terus. Saya. Begini. Terus. Buka. Tutup. Lagi. Begitu mas. Saya gak berani. Sekarang melihat kaki tersebut. Masya. Gini lagi. Oke. Tutup muka. Buka. Tutup. Tidak ada hasrat untuk memastikan kembali. Saya buka begini mas. Oh ngintip. Gitu. Oke ngintip dari sela-sela dari. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Iya. Iya. Itu suara dari umupmu. That's it. Saya lihat di depan. Suaranya di belakang. Jauh. Saya langsung mikir. Kuntilanak ini kalau dekat suaranya jauh. Kalau jauh suaranya dekat. Itu berarti dekat. Ini pasti WAES. Pasti kuntilanak ini. Oke. Saya buka. Kahit. Mari gua う sets. Saya mas, tanpa pikir panjang mas, lari, meninggalkan itu, lari saya, lari saya, lari saya, tapi seperti ada yang mengikuti dan suaranya tetap ada, suaranya masih terdengar dekat, suara yang tadi, jauh, oke masih terdengar jauh maksud saya ya, berarti kan dia posisinya dekat, saya lari, 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 saya pakai baju ini mas, oh ini, lari sampai sobek itu mas, ini, jadi ini ada buktinya teman-teman ya, oke, sampai sobek, lari, 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 ini bekas luka ini masih ada, ini hitam-hitam monyet aja ini mas, oh oke, saya kira itu tadi bekas luka, jadi kemudian, sikut monyet, oke, sikut monyet di kampung saya, lari, lari sampai ada suara, sampai akhirnya saya terjatuh, masih lari, terjatuh, terjatuh, oke, karena prinsip utamanya, di gunung itu sebetulnya tidak boleh panik, itu hukumnya, prinsipnya, semua aktivitas alam, outdoor itu, apalagi extreme sport, itu gak boleh panik, pantangannya adalah tidak boleh panik, karena panik adalah pembunuh nomor satu mas, oke, panik tuh saya jatuh, jatuh, waktu saya jatuh, saya tidak bisa merasakan kaki kanan saya, saya berdiri, tapi saya tidak bisa berdiri, karena saya bisa menggerakkan kaki kiri saya, tapi saya ketika mau menggerakkan kaki kanan saya, kaki kanan saya, tidak bisa digerakkan, tidak bisa digerakkan, tapi ada pulang kering saya patah pulang kering saya patah pulang kering saya patah tidak terasa sakit karena sakit manusia itu kan ada limit iya kan? iya kan? iya tidak, ya disentuh gini yang gak sakit atau yang terlalu sakit sampai kita tidak bisa merasakan lagi tidak sakit saya lihat patah bercabang gini tulang kering bagaimana? patah keluar tulangnya dan cabangnya tujuh mas sebentar tulang patah tujuh tujuh begitu gini patah tujuh wow itu mas nyob boleh tahu itu kenapa mas nyob sendiri tidak sadar sadar saya tiba-tiba saya jatuh kemudian terdengar lagi suara iya masih ada semakin lama semakin kecil mas suaranya oke saya mau jalan tapi saya gak bisa oke akhirnya sosok itu ada di depan saya 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 wes pasrah ya Allah Gusti kalau memang ini sudah waktuku tolong tolong selesaikan dengan cepat maksudnya sudah pasrah kalau memang ini sudah usiaku tolong selesaikan ini dengan cepat oke kalau belum tolong selamatkan hamba dengan cepat juga oke begitu itu doa yang mas lontur kalau masih selamat tolong selamatkan hamba kalau sudah waktunya tolong selesaikan dengan cepat oke di depan saya saya sudah pasrah mas iya iya sampai akhirnya mas ada sesuatu yang menyentuh kepala saya sesuatu seperti tangan kah atau seperti tangan oke saya merasakan sebuah kelembutan yang dulu pernah saya rasakan sebuah usapan dari orang yang kita sayangi ternyata itu ternyata itu Mbah Ayu Jatri Mbah Ayu Jatri boleh tahu itu siapa mas? ibu saya ibu saya boleh ngerokok ini pakar gini kalau mau tenang boleh mau api dulu biar sedikit oke oke maaf ya mas gak apa mas saya pemirsa sabar dulu kita butuh relaksasi biar masnya tenang dulu kalau masnya sudah siap boleh lanjut kita masnya masnya pilek atau memang karena sering sedih aja ya mas ternyata ya ya itu Al Mahur mendiang ibu saya 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 teringat kembali rasa kasih sayang yang beliau berikan ya ketika saya masih kecil oke tapi tetap saya takut mas betul tapi saya sedih saya seperti lari dari sebuah kasih sayang yang ingin diberikan ternyata entah dengan cara apa setelah kepala saya dipegang itu saya seperti saya seperti ada saya terpejam tapi tidak terpejam saya melihat tapi saya tidak melihat saya merasakan tapi saya tidak merasakan bingung mas untuk dijelaskan dengan kata-kata yang bisa saya katakan cuma semuanya putih seperti putih oke ibu saya seakan-akan berkata tapi tidak berkata oke ini seperti saya hidup tapi saya tidak hidup kayak orang yang tidak punya tujuan gitu loh hidup hidup tapi tidak hidup hidup ngerti toh? banyak kan kawan-kawannya mas yang hidup aja cuma untuk mengisi hari ini hidup untuk cuma untuk ya hidup aja melewati hari ini gak tahu tujuannya apa hidup hanya untuk besok hidup tidak bahkan bahkan ya udah hidup aja tidak berpikir besok besok ya gimana besok itu loh hidup hidup tapi tidak hidup begitu 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 yang mas rasakan itu oke ibu saya itu seperti bilang tapi tidak bilang menasihati tapi tidak menasihati membentak tapi tidak membentak memarahi tapi tidak memarahi saya bingung tapi intinya ibu saya bilang nah dua kawanmu itu bukan kawanmu oke jadi dari awal mas dari awal jalan ibu saya tuh sudah melangkah udah mengingati saya oke ini memang benar-benar bikin merinding suara-saudara ibu saya sudah mengingati saya bahwa ternyata saya berjalan bukan dengan dua orang teman saya bahwasanya dari awal masnya sudah jalan bukan dengan James dan Sukitra ibu saya bilang ternyata saya yang salah waktu ah kami janjian jam 1 kawan saya nunggu 1 jam dikira saya nggak datang jam 2 dia jalan pulang jalan naik oh jalan naik oke dan ibu saya bilang mereka berdua sedang menunggu di bawah mereka sebenarnya sudah turun oke ketika turun dua teman saya itu dikasih tahu bahwa ada satu orang yang scenario naik ini yang mereka nunggu di bawah mas yang saya sedih mas ternyata ibu saya itu udah memperingati dari awal dan saya cuma lari saya merasa berdosa bahwa sebenarnya dari awal yang suara kesek kesek itu ibu saya kasih tanda itu adalah ibu almarhumah ibu untuk memberikan tanda oke tapi karena rasa takut rasa panik maksudnya menghindar dari semua tanda itu yang menyebabkan saya semakin dekat dengan dua makhluk yang bukan teman saya bukan James bukan Sukitra bukan Sukitra saya bingung saya sembah seru sebagaimana begitu meminta saran dari almarhumah oke ibu saya bilang baca doa anak oke gak pernah kebayang sebelumnya mas saya disuruh baca doa sama kuntil anak mas aku bilang ibu kalau saya baca doa ibu kebakar gak oh mas masih mencoba memikirkan ibu saya takut kalau saya baca doa ibu saya kebakar ibu saya bilangnya yang terbakar itu kejahatan jadi bakar itu maksudnya bukan terbakar yang terbakar secara liter terbakar betul yang terbakar yang menghilang itu adalah kejahatan saya pakai ini loh mas sebagai pertanda sebagai pengingat pengingat bahwa ibu saya masih membantu saya masih menemani saya bahkan ketika beliau sudah tidak ada di dunia ibu eh enggak mas enggak mohon maaf mas enggak enggak semua yang begitu ibu mas banyak ibu orang lain yang juga berusaha seperti ibu mas ya akhirnya mas oke dalam ruang yang bukan ruang saya membaca doa mas doa apa yang mas coba lantunkan saat itu saya kuliah di UW tapi saya enggak bisa doa mas lantas kemudian doa apa ibu saya marah seperti menampar tapi tidak menampar bodoh apa yang raja kamu hidup enggak bisa doa oh ibu melakukan hal itu marah akhirnya ibu bilang yaudah doa pakai bahasa yang bisa kamu mengerti tidak apa-apa dimulai dari sekarang kamu harus beribadah oke berdoa lah oke menggunakan bahasamu sendiri karena Tuhan itu mengerti bahasa apapun bahkan tanpa diucapkan doa yang kamu lantunkan dalam hatimu pun adalah doa yang bisa didengar oleh Tuhan beliau berkata begitu oke saya malu saya berdoa Tuhan maafkan saya tidak pernah mendekati tidak pernah mengikuti perintah dan menjauhi larangan saya bersumpah dengan ini saya berterima kasih atas peringatan yang engkau berikan saya bersumpah akan menjadi orang yang lebih baik lagi setelah ini begitu setelah itu terdengar suara tolong 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 suaranya memang berbeda begitu beda dua orang oke tolong 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 berarti tolong seperti apakah suara tersebut terdengar seperti wanita dan pria atau keduanya pria ya tidak pria tidak wanita seperti unisex hem tolong 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 ada itunya he 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 i Tolong 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 Lantas? Itu lagi diulang lagi Tolong 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 Itu berulang? Begitu Oke... Akhir teriak mas O yaroh Bikitu mas Akhirnya mas Waduh Tolong Balik lagi Begini manif morality Terus Terus handled Yang tinggi Yang ketiga tuh kadang berubah-berubah. Oke. Berarti tidak hanya. Begitu. Tapi ujungnya berubah. Yang ketiga tuh, yang pertama tuh saya ingat. Tapi yang lain tuh berubah-berubah. Gak bisa deh. Sedih. Ternyata itu adalah suara 2 makhluk tadi. Yang menyerupai James dan Sukitra. Apakah sosok mereka terlihat? Enggak mas. Enggak. Hanya suaranya. Bahkan suaranya tuh seperti bukan suara. Iya, iya, iya. Tolong-tolong. 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 Huuu. 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 Begitu gak? Huuu. Terus setelah itu mas. Beberapa menit setelah itu. Akhirnya mas. Huuu. Nampak jelas. Pertigaan yang tadi. Terlihat. Jadi tidak persetujuan. Maaf. Pertujuan lagi. Bertujuan. Bukan pertujuan. Bukan pertujuan lagi. Tetapi sudah pertigaan. Dan terlihat mana atas dan mana bawah. Oke. Air satu. Oke. Jalannya seperti jalan saya awal mendagi. Oke. Dan suara tadi sudah menghilang. Betul. Saya turun ternyata mas. Di posi maksi tadi. Di tempat saya minta izin itu. Gak ada orang. Oh. Dari awal gak ada orang. Oke. Begitu. Berarti yang minta izin tadi itu pun. Bukan. Bisa kita indikasikan. Manusia bukan manusia. Oke. Oke. Sampai akhirnya saya ketemu. Tukang. Kayu bakar mas. Tukang kayu bakar. Yang ambil kayu bakar. Kayu bakar di daerah. Oke. Ngapain kamu disini. Gitu. Sebenarnya. Orang Sunda gitu. Oh. Eh. Kamu tadi disini ngapain. Begitu ucapnya. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Oke. Tapi kayaknya dia orang Lewiliang mas. Orang apa? Lewiliang. Lewiliang. Karena ngomongnya gini. Kamu tadi ngapain disini. Gitu. Agak ngago leong gitu mas. Ngago leong. Ngago leong. Oke. Berasanya itu agak ngago leong. Soalnya kan itu daerah Cio Mas ya. Kalau Cio Mas mah ngomongnya. Lagi ngapain disini. Itu Cio Mas. Cio Mas. Kamu tadi lagi ngapain disini. Ya Cio Mas. Itu Cio Mas. Kalau agak ngago leong. Kamu tadi lagi ngapain disini. Oke. Kamu tadi lagi ngapain disini. Oke. Sini. Ada. Sini. Sementara Cio Mas tadi. Kalau agak kelebak. Beda lagi dia mas. Kelebak. Lebak. Lebak tuh agak beda lagi. Lebih kearah. Berat lagi. Oke. Tinggung ngomongin gini. Eh ngapain disini ghe? Seperti Madura terdengarnya. Gak. Terdengar di penia saya saja. Eh anak lagi ngapain disini ghe. Oke. Itu lebak. Sementara yang mas dengar. Itu dari ngago leong. Agak ngago leong. Agak. Ngadanya ngago leong. Oh. Ngago leong itu bukan daerah. Bukan. Nggak ada ya. Nggak goleong. Begini. Nggak goleong tuh begini. Iya ini ya saya habis naik tersesat tadi. Astagfirullah kamu tuh nggak boleh. Eh kok jadi jawa lagi dia. Astagfirullah kamu teh nggak boleh kesini. Ini tuh udah malam kamu teh ngapain disini. Begitu. Saya bilang tersesat tadi ketemu sama ini. Sosok begitu yang ternyata ibu saya. Dia kaget. Jadi ternyata penunggu gunung ini adalah ibu kamu. Gitu dia bilang. Astagfirullah ibu ternyata setelah menegak ibu menjaga gunung salak. Setelah itu mas saya sering ke gunung salak. Parah saya tersentuh mas denger. Pemirsa tolong tunggu sebentar kita. Saya nggak kuat kalau cerita tentang ibu begini. Salah. 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 Mas. Mas. Oh mohon maaf mas. Mas salah. Salah. Ternyata. Ternyata. Begitu mas. Terus akhirnya saya turun. Tunggu mas. Saya masih. Terus saya masih sedih mas denger. Ibu saya. Ya. Sekarang menjadi penjaga gunung salak. Setelah meninggal ternyata mas saya mengetahui. Ibu mas. Menjadi penjaga di gunung salak. Oke. Untuk mengingatkan. Orang-orang seperti saya. Karena ibu saya merasa gagal mendidik saya. Menjadikan saya menjadi laki-laki yang baik. Jadi ibu saya berdekat untuk memperingatkan seluruh pemuda yang mendaki. Untuk menjadi pendaki yang baik mas. Oke. Setelah itu saya ketemu teman saya Sukitra dan Jay mas. Akhirnya ketemu. Ketemu. Mereka khawatir menunggu. Saya ceritakan semuanya. Setelah itu mas. Kami berjanji untuk menjadi laki-laki yang baik mas. Laki-laki yang mengikuti perintah agama. Begitu mas. Jadi semua yang kami lakukan selama ini ternyata adalah sebuah ujian. Sebuah peringatan. Agar kami kembali ke jalan yang lurus. Setelah itu mas. Saya jual semua harta saya. Wow. Semuanya dijual. Oke. Saya sumbangkan ke anak yatim. Oke. Ke saya. Saya yatim. Enggak gitu. Enggak gitu. Mas. Mas. Bercanda gak apa-apa tau. Iya. Saya tahu. Oke. Saya akhirnya bikin sekolah. Bikin sekolah? Oke. Dengan dana yang terkumpul dari menjual semua harta mas. Oke. Bikin sekolah. Oke. Saya bikin di Ciputat itu. Oh ya, di daerah dekat sini dong. Sekolah apa? Markicab Institute. Oh, jadi Markicab Institute yang terkenal mendidik orang-orang yang tidak punya manfaat. Eh, orang-orang yang tidak punya kesempatan merasakan pendidikan informal. Itu adalah... Videografi itu. Iya, yang videografi, kelas menulis. Itu adalah pendirian mas. Oke, oke. Setelah itu saya jadi orang yang baik dan tidak pernah lagi mengalami gangguan-gangguan apapun. Saya merasa dengan menjadi orang yang baik, kita akan terjauh dari bala mas. Oke. Begitu. Oke. Itu akhir dari cerita mas. Oke. Oke. Kadang saya masih suka ke Gunung Salak. Setelah kejadian tersebut mas masih sering ketemu, niatnya mau ketemu ibu. Tetapi gak pernah ketemu. Tidak pernah lagi. Saya rasa ibu saya sudah tenang. Begitu. Lalu pertanyaan saya mas, sorry ini saya penasaran saja ya. Setelah doa di momen mas tidak bisa melantunkan doa. Setelah kejadian itu apakah mas belajar doa? Belajar mas. Belajar. Belajar mas. Sekarang hampir semua doa mas bisa? Bisa. Oke. Belajar bahasa Arab saya. Oke. Begitu saya. Belajar tahsin juga Alquran. Tahsin Alquran. Iya. Belajar tahsin. Oke. Cerita yang sangat membuat merinding saya mas. Saya sangat terkejut merinding ketakutan ketika mas bilang ternyata almarhumah ibu mas. Menjadi penjaga gunung salah. Gunung salah. Gunung salah. Itu sangat menyentuh untuk saya karena saya tidak tahan dengan cerita yang menyangkut ibu. Tapi apa kesimpulan yang mungkin mas ingin sampaikan ke para penonton dari kisah mas ini. Apa yang ingin mas sampaikan supaya bisa mereka belajar. Terlebih untuk mereka yang ingin mencoba mendaki di gunung salah. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Karena kebaikanmu akan kembali kepadamu. Jadi orang baik karena kebaikanmu akan kembali kepadamu. Dan untuk ibu mas yang mungkin menyaksikan kita entah dari mana saya tidak tahu. Oke. Ya saya tidak terlalu tahu mungkin apa yang mas. Ibu. Saya harap ibu tidak bisa dengar ini. Yang artinya ibu sudah tenang. Seandainya ibu bisa mendengar ini. Yang artinya ibu masih merasa belum berhasil dalam mendidik saya. Saya ingin sampaikan kepada ibu. Saya ingin sampaikan kepada ibu. Saya ingin sampaikan kepada ibu. Bahwa. Apa yang ibu lakukan selama ini tidak ada yang salah dalam mendidik saya. Yang salah saya. Tidak ada yang salah. Saya ingin sampaikan bukan ibu. Ibu tidak melakukan apapun yang salah dalam mendidik saya. Biarkan saya menanggung semua beban. Dari semua kesalahan saya. seharusnya saya maafkan ibu oke cukup mas baik terima kasih untuk mas sunaryo yang sudah menyampaikan masalah masalah ini baik mas sunaryo mungkin saya akan membiarkan mas menangis saja dan untuk pemirsa yang telah menyaksikan cerita merinding ini terima kasih banyak sudah mendengar cerita ini dan pelajaran-pelajaran yang bisa dikutip jadikan pelajaran dan ingat apabila ada yang mengganggu kalian ketika mendaki di gunung salak bisa jadi itu adalah alam marhum beliau tapi itu kita tidak tahu ya penting lakukan kebaikan selama engkau hidup karena kebaikan akan kembali kepadamu terima kasih sampai bertemu di cerita merinding berikutnya cerita merinding cerita yang bikin anda tidak bisa berpaling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati